Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Bukankah memang keniscayaannya begitu Bang? Kalau saya dukung Bang Godens, ketika Bang Godens terpilih, saya harus dapat sesuatu lah. Nah itu anggapan umum seperti itu. Tetapi di dalam berpolitik itu selalu ada prinsip, di sana itu ada pengorbanan, ada keutamaan, keutaman yang harus dijunjung tinggi. Tidak selamanya berpartisipasi dalam pemerintahan itu harus berkorelasi dengan kursi menteri. Dan itu yang ditunjukkan oleh Sudapaloh yang kemarin bertemu dengan Prabowo. Walaupun Sudapaloh datang ke sana, bertemu empat mata di sana tetapi tidak ada permintaan untuk masuk di dalam kabinet. Dan ini tradisi baru ya, tradisi baru ketika berseberangan di dalam kontestasi, tidak selamanya harus diberikan kursi jika ingin bergabung di dalam pemerintahan baru. Soalnya banyak yang bingung Bang, katanya mereka bingung melihat Sudapaloh, Nasdem mendukung pemerintahan tapi tidak ada di dalam kabinet. Nah bentuk dukungannya itu seperti apa? Itu yang banyak orang bertanya itu. Ya itulah etika baru di dalam politik ya, keadaban baru di dalam politik itu tidak harus mendukung itu, menempatkan orangnya di dalam kursi kabinet. Tetapi partai politik itu punya tangan di parlamen untuk traksi ya. Mereka inilah yang mendukung kerjakan-kerjakan pemerintah kalau baik untuk masyarakat. Baik, kita sama-sama belajar karena ini sesuatu yang juga penting untuk dipelajari. Karena biasanya kalau yang mendukung biasanya 99% pasti dapat kursi Bang, biasanya. Dan biasanya juga sudah dapat kursi, suara berbeda di selain itu. Oh dulu pernah ada tuh, kita sering dengar itu. Pernah, sampai ada yang bilang partainya ini partainya anak nakal begitu katanya. Koalisi rasa oposisi. Iya, karena di DPR bilangnya A, di kabinet bilangnya minus A. Ya betul, karena itu tidak boleh terjadi ke depan. Oke, kita hormati fatsun-fatsun yang ada. Kita tinggalkan berita itu, misalnya kita ke berita selanjutnya masih di halaman 1. Terkait dengan kabinet pemerintah, pertumbuhan ekonomi ya maksud di judul ini, pertumbuhan diperkirakan stabil. Stabil itu kan bagus kalau sudah dalam posisi yang memang positif atau tinggi Bang. Tapi kalau stabilnya tidak bergerak dan cenderung bisa melemah kan bahaya Bang. Ya memang ada harapan bahwa pemerintahan baru ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi bahkan optimistis maksimalnya itu pada angka 8 persen. Ditargetkannya ya? Iya, akan tetapi para pengamat melihat bahwa ruang perekonomian para pemerintahan Prabowo yang akan datang itu lebih sempit untuk bergerak. Karena APBN itu kan sudah ditempatkan pos-posnya. Jadi uang APBN itu sudah dibagi-bagi ke dalam pos-pos. Sehingga agak susah bagi Prabowo untuk mengotak-atik apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan sekarang. Karena itu diharapkan para menteri bekerja dengan lebih maksimal lagi terutama kementerian perekonomian sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Walaupun sekarang ini misalnya pertumbuhan antara 4 sampai 5 ya itu sesuatu yang bagus gitu ya. Tapi pertanyaannya Bang kalau kemudian di tengah situasi yang juga tidak pasti kan banyak orang mengatakan kondisi dunia ini kan serba tidak pasti. Ada ancaman geopolitik, kemudian juga ketidakpastian ekonomi, suku bunga Amerika, dan segala macam. Artinya kan memang ancaman kepada pertumbuhan Indonesia ini lebih besar lagi Bang. Ya ancaman itulah yang didiskusikan di dalam pertemuan pembekalan para menteri dengan Prabowo ya. Mereka mendapat materi dari pemateri yang handal semua gitu ya, banyak yang berasal dari luar negeri. Memberikan perspektif cakrawala tentang perkembangan dunia yang mestinya bisa diimplementasikan oleh pemerintah baru. Ya kita harapkan sama-sama supaya kemudian pertumbuhan ekonomi kita bisa bertumbuh positif, malah kalau bisa lebih tinggi lagi. Kita ke berita selanjutnya Pemirsa di halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Ini terkait dengan situasi di Timur Tengah, Biden gunakan Gaza untuk elektoral. Ini Amerika Serikat kelihatannya sangat berkepentingan juga. Maksud berita ini apa nih Bang Godens? Ya kita tahu bahwa Amerika itu memberikan ultimatum kepada Israel supaya memberikan ruang gerak bagi bantuan internasional ke Gaza. Tetapi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Joe Biden itu sulit untuk menemukan kenyataan di lapangan gitu ya. Israel tetap brutal saja. Karena itu para pengamat melihat bahwa pernyataan Biden itu lebih banyak untuk kepentingan elektoral. Saat ini kan sedang berlangsung kampanye pemilu di Amerika ya. Berarti ini Biden maksudnya untuk Haris ya, Kamala Haris ya? Karena dia mendukung Haris ya, Haris Kamala ya. Karena itu diharapkan apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan di Timur Tengah itu mestinya sejalan gitu. Memberikan ultimatum kepada Israel tanpa memberikan sanksi juga kan itu cuma percuma juga gitu. Iya. Kita harap bahwa kondisi di Timur Tengah lebih cepat lagi membaik. Kita tinggalkan berita itu Pak Mirsa dan Bang Godens, kita langsung ke editorial. Editorial diberi judul pada hari ini, Menteri Bukan Ajang Coba-coba. Saya jadi ingat apa, iklan minyak angin atau obat untuk anak kecil kok coba-coba katanya begitu. Tapi kan pertanyaannya Bang, ketika seorang presiden terpilih Prabowo Subianto menyusun kabinet, pastikan dengan kesungguhan, dengan keseriusan yang sangat tinggi. Tidak juga ada niatan untuk coba-coba. Maksudnya editorial apa Bang? Sekitar 113 orang yang ikut pembekalan di Hambalang ya. Ada 54 pada hari pertama, itu yang disebut-sebut sebagai calon menteri gitu kan. Calon menteri dan kepala badan. Dan ada 59 pada kesempatan berikutnya kemarin gitu kan. Oh, 113 ya? Bukan 108? Yang disebut-sebut 108 malam? 108 itu kalau dilihat mereka yang datang ke Hambalang untuk berdiskusi dengan Prabowo. Tapi kan di luar yang datang itu kan ada juga yang langsung tanpa dipanggil juga datang ke sana gitu. Oke. Totalnya 113. Nah, dengan adanya pembekalan dan nanti setelah pelantikan itu direncanakan untuk penggembelengan di... Kemudian dilakukan pengembelengan itu artinya ada harapan supaya mereka itu langsung bekerja gitu. Nah, persoalan kalau kita belajar selama ini, biasanya para menteri itu pada tahun pertama itu lebih banyak belajarnya daripada bekerjanya. Magang. Karena itu disebutkan, menteri itu bukan ajang cobat-cobat, tetapi begitu menerima kekuasaan untuk menjadi menteri, walaupun rumusan di dalam konstitusi itu, menteri itu sebagai pembantu, tentu bukan pembantu biasa gitu kan. Pembantu ini pembantu luar biasa. Sehingga dengan kapasitas mereka bisa langsung bekerja dengan cepat, karena apa? Tantangan ke depan itu jauh lebih berat untuk Indonesia, terutama di dalam mengatasi kemiskinan. Oke, kita akan bahas itu, Bang Godes dan Pemirsa Nilai Editorial Media Indonesia Tukhari ini, Jumat 18 Oktober 2024, Menteri Bukan Ajang Coba-coba. Menteri Bukan Ajang Coba-coba Para calon menteri Kabinet Prabowo Subianto Gibran, Raka Buming Raka, akan dilantik pada 21 Oktober mendatang. Itu artinya, hanya berselang sehari setelah MPR RI mengambil sumpah jabatan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Agenda pelantikan para menteri itu, jika benar terrealisasi, masih lebih cepat ketimbang pelantikan para menteri era Presiden Jokowi Dodo saat memasuki periode kedua. Ketika itu, Jokowi melantik kabinetnya tiga hari setelah ia dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin diambil sumpah jabatan oleh MPR. Bahkan, Prabowo akan jauh mengungguli Jokowi pada periode pertama sebagai Presiden. Ketika itu, Jokowi melantik 34 Menteri Kabinet Kerja di Istana Negara 27 Oktober 2014 atau tujuh hari setelah ia dan Wakil Presiden Yusuf Kala resmi menuduki tampuk kekuasaan. Terkait hal itu, ada ungkapan bijak berbunyi. Cepat, ada yang dikejar. Lambat, ada yang ditunggu. Rencana Prabowo langsung melantik 44 hingga 46 calon menteri didasari atas kebutuhan untuk segera bekerja dan merealisasikan misi Indonesia Maju. Maka dapat dipahami ketika ia langsung tancap gas, mengumpulkan semua kandidat di pendopo padepokan Garuda Yaksa, Hambalang Sentul, Jawa Barat. Selama dua hari sejak 16 Oktober lalu, Prabowo memberikan pembekalan kepada semua calon pembantu Presiden. Kita tentu mengapresiasi Prabowo yang bergegas melantik kabinetnya. Ada namo itu, niat baik untuk segera menunaikan Dharma Bakti bagi negeri. Jelas, itulah yang dibutuhkan Indonesia saat ini di tengah tantangan global maupun dalam negeri. Di saat bersamaan, publik menaruh harapan agar para menteri mampu bergerak cepat seiring dan seirama dengan Prabowo Gibran. Itu penting karena niat baik seorang pemimpin menjadi berkurang kualitasnya, bahkan sia-sia belaka. Manakala pembantu yang sudah ditunjuk justru gagap dalam mengemban amanah. Pada bulan-bulan pertama, tentu akan ada penyesuaian di sana-sini bagi mereka yang baru menjadi menteri. Itu wajar, teramat manusiawi ketika seorang membutuhkan waktu beradaptasi. Namun, jangan dijadikan kesempatan tersebut terbuang percuma. Penting untuk diingat dan harus dicampkan baik-baik bahwa tidak ada waktu untuk belajar menjadi menteri. Lebih baik segera menyatakan mundur kalau memang tidak mampu menunaikan tumpukan tugas serta merealisasikan program yang dijanjikan Prabowo Gibran pada musim kampanye lalu. Jabatan menteri sangatlah strategis yang memerlukan jiwa kepemimpinan atau leadership, manajemen, dan pemahaman mendalam mengenai bidang tugasnya. Seseorang yang diangkat menjadi menteri diharapkan sudah memiliki kompetensi sejak awal. Ketimbang terkena resafel di tengah jalan oleh Prabowo, yang itu akan menghambat roda pemerintahan, lebih baik para kandidat yang mengikuti pembekalan di Hambalang segera mematut-matut diri dicermin. Bertanyalah dalam hati, apakah sudah layak menjadi seorang menteri? Tantangan berat sudah menanti. Ada soal daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, yang merosot. Persoalan daya beli ini membutuhkan solusi patent dan segera, tidak bisa diselesaikan oleh mereka yang sedang coba-coba jadi menteri. Tantangan lainnya ialah mendongkrak APBN dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan baru, agar ruang fiskal bisa menjadi lebih longgar. Belum lagi persoalan gejolak global yang bisa menicu beragam krisis dan membutuhkan mitigasi serta antisipasi. Sekali lagi, kita ingatkan bahwa jabatan menteri merupakan amanah besar yang seharusnya diemban oleh individu yang kompeten, berdedikasi, dan siap melayani kepentingan rakyat. Tempatkanlah kepentingan publik di atas ambisi pribadi dan kepentingan kelompok. Menjadi menteri memang amat legit dapat sorotan publik, menggenggam kekuasaan, dan memiliki akses terhadap jaringan yang luas. Namun, dibalik gemerlapnya jabatan menteri membawa tanggung jawab yang besar. Maka dari itu ingatlah, jangan sekali-sekali menjadikan jabatan menteri sebagai tempat belajar, apalagi ajang coba-coba. Itu karena jabatan menteri terlalu mahal untuk tempat belajar atau wahana uji coba. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial Pagini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan lagi di susi kita, Bang Godens, kita mau coba bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lihat saluran telepon dengan pengamat politik Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonard. Ya, Kang Ujang kita melihat ada 113, tadi Bang Godens sebutkan. Banyak orang menyebut 108. Bakal menteri, bakal kepala badan, bakal wakil menteri di dalam kabinet Prabowo Gibran yang akan datang. Kita melihat, sebetulnya kalau saya Kang Ujang melihat jumlah tidak masalah selama efektif. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa lebih dari 100 orang ini benar-benar akan memberikan manfaat yang lebih besar lagi daripada 34 menteri yang sekarang akan berakhir di hari Minggu ini, Kang Ujang. Bagaimana, Kang? Ya, pertama tentu kita minta komitmen, komitmen kebangsaan dan kerakyatan. Artinya ketika sudah diminta jadi menteri, artinya hidupnya dihibahkan untuk kepentingan tadi ya, kebangsaan dan kenegaraan. Jadi, bukan lagi komitmen diri dan keluarga, bukan lagi komitmen partai ataupun golongan. Oleh karena itu, ini yang menjadi fokus bagi katakanlah anak-anak bangsa ya, tokoh-tokoh yang terpilih tersebut. Komitmen itu menjadi landasan atau dasar bagi mereka untuk berpijak. Karena kalau komitmennya rendah, terkait dengan kebangsaan tadi, ya maka bekerjanya pun untuk kepentingan yang lain. Yang kedua, kalau boleh saya katakan, komitmen yang lain, yaitu komitmen kerakyatan. Selama ini kan, mohon maaf ya, walaupun mereka belum berangkat, ada yang misalkan dari orang bawah, ada yang berangkat dari aktivis, ada yang berangkat dari akademis, macam-macam. Tapi mereka kan hari ini adalah, mereka adalah elit, mereka adalah orang-orang yang punya posisi, mereka adalah orang-orang yang dianggap orang-orang kelas menengah ke atas. Nah, komitmen kerakyat ini harus dibangun kembali untuk memastikan bahwa mereka bekerja untuk rakyat ke depan. Saya rasa dua komitmen ini harus dijaga ya, harus ditumbuhkan dan harus dieksekusi untuk melihat mereka betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara begitu. Ya, kalau melihat latar belakang calon menteri, wakil menteri, kepala badan ini Kang Ujang, ada banyak yang kita melihat punya kepentingan yang kuat di dalam pribadinya. Ada beberapa selebritas kalau saya lihat yang sangat aktif, sebetulnya masih sangat aktif dengan bisnisnya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa, seperti yang tadi kata Kang Ujang, bahwa ketika mereka sudah dilantik, itu benar-benar menomor 2-kan atau nomor 3-kan kepentingan pribadi, golongan, atau partainya. Karena ketika mereka masuk kan juga gara-gara dukungan yang tadi kita harus minta kesampingkan. Bagaimana Kang Ujang? Nah, saya punya konsepsi ya, dari dulu saya sering sebarkan ke teman-teman se-Indonesia ketika saya dari panggung ke panggung jadi narasumber. Konsepsi kenegaraan, konsepsi kenegarawanan, artinya mereka itu harus menjadi seorang yang negarawan. Nah, kalau kita bicara konsepsi kenegarawanan, maka seolah-olah negarawanan itu dipegang oleh mereka yang menjadi politisi. Bahwa derajat tertinggi dari seorang politisi adalah negarawan. Tetapi saya punya konsepsi lain. Siapapun dari anak bangsa, ya termasuk para menteri itu, ada dua hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, kalau mereka sudah punya sikap gitu ya, mementingkan kepentingan publik, kepentingan rakyat, di atas kepentingan mereka dan keluarganya, yaitu ada indikasi-indikasi, ada benih-benih mereka berdewakan negarawanan. Tapi yang kedua, yang paling penting nih Bang, jika apa, jika ucapannya gitu ya, ide dan gagasannya, tindakannya atau perilakunya, ini mencerminkan kepentingan masyarakat bangsa negara, maka mereka bisa disebut sebagai seorang negarawan. Maka tidak ada lagi tuh Bang, misalkan menteri-menteri yang ketika kunjungan ya, ke luar negeri, membawa istrinya gitu, membawa anaknya, membawa keluarganya, bahkan memperlebar bisnisnya, memperluas bisnisnya, begitu. Itu bukan jadi semacam prosedur tetap ya sekarang ya Kang Ujang ya, bahwa kegembiraan itu harus dinikmati bersama katanya gitu Kang Ujang. Nah itulah, komitmen itulah kita tagi gitu ya, lalu juga mereka harus mengesempengkan hal-hal yang itu. Kan lucu, kan gini, dalam konteks kita bernegara, menteri menjadi tadi ya, landasan bagi presiden untuk mengimpenasikan kebijakan-kebijakan katakanlah pembangunan ke depan. Nah tetapi kalau mereka tadi sudah diembel-embeli, membawa keluarganya, membawa anaknya, istrinya, dan ini kan menjadi sesuatu yang umum. Nah ini harus dikesempingkan, harus dihilangkan dalam konteks ketika mereka sudah menjadi menteri begitu Bang. Kang Ujang, terakhir Kang, ini kan banyak yang berspekulasi juga bahwa ini kan banyak juga yang belum pernah punya pengalaman birokrasi sebelumnya. Dan ini adalah sesuatu yang ya nggak apa-apa, nanti kan di tengah jalan bisa juga ada reshuffle, reshuffle, dan reshuffle. Kalau Anda lihat itu langkah yang bijak atau memang ya di kondisi kita yang tidak begitu baik ini, sebaiknya jangan berpikir bahwa ada ruang terbuka kok untuk reshuffle. Bagaimana Kang Ujang? Ya mestinya tidak begitu ya. Mestinya Pak Prabowo ya membeli ruang kepada orang-orang yang punya keahlian. Kan begini rumusnya dalam sebuah konsepsi pandangan saya gitu ya. Siapapun toko ya, atau katakanlah suatu tempat kalau tidak diisi oleh ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Oleh karena itu bagi mereka-mereka yang terpilih, yang belum punya pengalaman, yang merasa tidak ahli gitu. Nah bukan lagi tempatnya belajar ketika jadi menteri, mestinya sudah punya garansi bahwa sudah siap untuk bisa memimpin kementerian itu. Tetapi saya tidak aneh ya Bang, karena begini, yang dipanggil oleh Pak Prabowo kan empat kluster. Pertama adalah kluster partai politik, yang kedua adalah kluster dari ahli, dari profesional, yang ketiga adalah loyalis dari Pak Prabowo gitu ya, orang-orang yang berdarah-darah jatuh bangun dengan Pak Prabowo. Yang ketiga itu tim ses dan relawan. Nah biasanya yang dipandang sedikit agar negatif oleh publik kan tim ses dan relawan tadi. Ada penyanyi gitu kan, ada influencer gitu. Nah macam-macam nih, ini yang menjadi pertanyaan publik. Tapi sekali lagi, ada ruang bagi mereka di situ. Kenapa? Karena dianggap menteri adalah jabatan politis, atau wakil menteri juga jabatan politis, maka di situ ada ruang kecil untuk diisi oleh orang-orang yang mereka secara politis. Artinya orang yang bukan ahli begitu. Tetapi mestinya tadi ruang yang ada itu diberikan kepada orang-orang yang ahli dan berpengalaman. Kalaupun tidak diberikan, maka dicari orang-orang yang betul-betul yang cocok, yang pas untuk bisa memimpin kementerian itu. Baik. Kita harap apa yang kita sampaikan ini direspon dengan positif tentunya ya Kang Ujang. Karena ini kita bicarakan atas dasar kepedulian kita akan kabinetnya akan baru terbentuk. Terima kasih pengamat politik Ujang Komarudin sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Kang Ujang. Pertanyaan besarnya itu Bang Gaudens, kalau kemudian belum ahli tadi Kang Ujang mengatakan berikanlah kepada ahlinya. Tapi kan kalau kita lihat ada banyak yang mungkin punya latar belakang mumpuni di bidang masing-masing yang baru nanti ditarik ke dalam kabinet. Apakah kita bisa memberikan kesempatan seperti itu bagi mereka? Ya kalau kita menelah lebih mendalam lagi terutama basis argumentasi, basis pemikiran, rekrutmen calon menteri yang dilakukan oleh Prabowo itu ada dua ya. Yang pertama itu dalam kerangka stabilitas politik. Dalam kerangka stabilitas politik itulah dipanggil para ketua umum partai, orang-orang partai, bahkan orang yang berseberangan ketika Pilpres. Misalnya Mohamed Iskandar itu kan wakilnya Anies Baswedan. Sekarang dipanggil di sana itu bisa dilihat dalam kerangka stabilitas politik. Tetapi pada sisi kedua ada kemauan kuat dari Prabowo untuk menjaga efektivitas pemerintahan. Nah dalam kerangka aktivitas pemerintahan ini, di sana ada teknokrat, ada profesional. Karena itu tantangan ke depan itu adalah bagaimana mesinkronkan, mengokestrasi dua kepentingan ini. Kepentingan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di dalam 113 orang yang saat ini sedang, yang kemarin sudah hari ini ya, sudah diberikan pembekalan di Hambalang. Jadi pertanyaannya bagaimana ke depan? Tadi dikatakan oleh Pak Ujang itu tentang dua komitmen, terutama komitmen kebangsaan dan komitmen kerayatan. Kalau kita berharap para menteri yang berasal dari partai politik, terutama ketua umum partai politik, untuk memperlihatkan komitmen kerakyatan. Kebangsaan oke lah. Terutama kalau komitmen kerayatan, agak susah karena dia ada kepentingan partai politik yang harus dia jaga. Karena dirinya sendiri adalah marwah dari partai itu. Karena dia ketua umum. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir tentang partainya pada saat berkunjung ke daerah-daerah. Karena itu dulu ketika undang-undang partai politik dan undang-undang kementerian dibahas, ada juga pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat supaya ketua umum partai politik itu sebaiknya tidak perlu masuk di dalam kabinet. Itu Pak Jokowi kan yang dulu pernah di awal-awal itu meminta, kalau Anda ketua umum partai politik, pilihlah. Kalau Anda memang mau menjadi menteri, menteri. Kalau memang ketumpar pol, ketumpar pol. Di awal dulu begitu Bang? Itu kan komitmen Pak Jokowi di awal ya. Tetapi yang saya katakan itu pemikiran ketika pembahasan rancangan undang-undang. Bang, pertanyaan juga adalah soal jumlah. Ada tadi Bang Gauden bilang 113 orang. Ada pemahaman bahwa Big Giant cannot dance, Bang. Organisasi semakin besar, semakin gemuk, biasanya akan susah untuk bergerak gesit. Bagaimana itu dijawab oleh Prabowo Gibran? Bagaimana 113 itu benar-benar akan bisa bergerak bersama-sama? Kalau satu menteri diberi tiga wakil misalnya. Bagaimana empat orang ini bisa benar-benar, katakanlah kementerian keuangan, benar-benar bisa bergerak dengan satu? Ya, tentu pertanyaannya mengapa besar ya. Kalau kita kembali lagi, bagaimana ketika Prabowo menyampaikan pidato, ketika dikukuhkan menjadi presiden terpilih oleh KPU pada 24 April ya, 2024 itu tegas sekali dikatakan, kontestasi sudah selesai, mari kita bersatu. Rakyat menginginkan elit-elit itu untuk bersatu. Kemudian kita hubungkan lagi pidato Jokowi ketika acara Nasdem gitu, di sana dia katakan bahwa oposisi itu pikiran barat. Kita mestinya bersatu. Dan ada benar merah antara pidato di awal dan sekarang. Ini sampai kepada pemilihan orang-orang yang 113 itu. Intinya adalah Jokowi menginginkan supaya semua bersatu, tidak perlu ada oposisi, tetapi kita harus tambahkan, walaupun tidak ada oposisi, mestinya pengawasan, kontrol yang dilakukan oleh DPR itu tetap efektif, walaupun semuanya bergabung di sana. Itu bang pertanyaannya bang, kalau semuanya bergabung, baik di eksekutif maupun di legislatif, nanti yang menjalankan fungsi kontrol, fungsi evaluasi kepada kabinet ini siapa begitu bang? Tapi kita harus jadilah dahulu dan pemerintah tetap bersama kami, editorial Medi Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan dulu mengelurkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Soekarwan. Pak Soekarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Soekarwan. Bagaimana Pak? Ini kita melihat menteri yang kelihatannya akan lebih besar ya daripada kabinet Jokowi Maruf Amin. Anda melihatnya sebagai sesuatu yang positif yang bisa bergerak lebih cepat untuk kita semua atau seperti apa? Silahkan Pak Soekarwan. Pertama memang kabinet ini membengkak ya. Artinya dari saya sejak saya SD sampai sekarang jumlah menteri paling banyak ini Pak Prabowo. Tapi enggak apa, sepanjang rentang kendalinya, span of managementnya efektif. Kalau tidak ya percuma. Yang pertama, yang kedua saya mohon Pak Prabowo menerapkan menteri itu jangan harus benar-benar tepat, jangan terus uji coba seperti sepak bola kurang baik lolos, bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang. Ini namanya tidak profesional. Karena untuk menyesuaikan pekerjaan pun itu harus perlu waktu, perlu penyesuaian walaupun tidak terlalu lama kan. Kalau orang serjah menyesuaikan pekerjaan itu kan tidak terlalu lama. Menyesuaikan adaptasi cocok kerja. Jangan narasi-narasi tancap gas itu hanya omong-omong saja. Harapan saya, adakah 44 menteri itu yang mau menangani? Satu, semua orsosing di bank-bank BUMN segera dihapus. Adakah menteri 44 itu yang akan menangani itu? Kedua, honorir-honorir di kecamatan, guru-guru honorir. Adakah menteri yang mau menangani itu? Adakah 44 menteri itu yang mau menangani petani beli pupuk gampang? Sementara itu petani masih sekarat, masih di jatah-jatah. Jadi hal-hal yang mendasar yang terus-menerus menjadi masalah ya, tadi Pak Soekarwan katakan pupuk bagi petani itulah harus ditunjukkan 113 orang ini menyelesaikan masalah itu. Begitu ya Pak Soekarwan ya? Betul, pupuk itu kebujuan dasar petani. Kalau tidak terrealisasi berarti omong-omong saja Pak Prabowo. Baik, itu yang kita harapkan ya Pak Soekarwan, supaya kemudian 113 orang ini bekerja bersama-sama. Terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Soekarwan ada Pak Alex di Surabaya, Jawa Timur. Pak Alex, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Alex. Ya, silahkan Pak pendapatannya Pak. Saya hanya mau titip pesan, khususnya pertama saya sampaikan, selamat kepada Jenderal Prabowo. Di mana kami mengharapkan beliau sebagai mantan jenderal mempunyai bawah yang tinggi, yang bisa mengatasi sebagai fondasi Anda menjadi presiden ke-8 untuk mensiapkan negara Republik Indonesia yang kami cintai ini mencapai Indonesia Mars 2002-2045. Di mana titip pesan saya hanya mohon kepada presiden yang kami cintai ini, kalau kita lihat, RET itu pada waktu itu adalah negara terkuruk di dunia. Tetapi dengan Perdana Menteri Su Ronggi tersiapin naik sebagai presiden dan Perdana Menteri, mereka bisa mengatasi korupsi sehingga negara Republik Raya Cina itu bisa mencapai sekarang yang kami lihat di mata kita. Maka hanya titip pesan kepada Pak... Baik, terima kasih Pak Alex di Surabaya, Jawa Timur untuk pendapat dan pesan dari Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Alex ada Pak Poli di Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Pagi Pak Leo. Pagi. Pak Poli, langsung Pak pendapat Anda. Silakan Pak. Saya pertama tidak keluar dari topik ini. Tetapi saya mengatakan bahwa yang masuk dari Presiden Jokowi 14, yang masuk kurang lebih dari Kabinet Maju, itu tidak ragukan lagi kompetensi mereka. Jadi kinerjanya sudah terukur, Pak Leo dan Pak Goden. Tetapi yang lain-lain, karena nomening klaturnya sudah berubah dari sekian menteri jaman Pak Jokowi, Kabinet Maju menjadi banyak sekali, 108 atau 113. Saya mau mengatakan begini Pak Leo dan Pak Goden, ini kan kayak struktur miskin fungsi, Pak. Artinya kayak struktur berarti konsekuensi dari anggaran negara untuk memperoleh menteri-menteri ini kan cukup besar, Pak Leo. Dan saya mau mengatakan begini, Pak Leo, kalau saya berbicara dari Maluku, ini Maluku adalah suatu provinsi yang memerdekakan Indonesia. Kenapa tidak ada satu menteri dari Maluku yang masuk di Presiden Prabowo? Ya, ini kan jadi masalah, Pak Leo. Indonesia Timur hanya Papua, Pak Leo. Kami sangat menyesal karena Maluku tidak ada di dalam menteri ini. Pak Poli, mungkin nanti Pak, kalau sudah dari shuffle, siapa tahu nanti kemudian perwakilan saudara-saudara dari Maluku bisa masuk juga lain. Insya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, Pak Leo, insya Allah Tuhan sayang. Ada satu dari Maluku yang bisa batu. Wamin juga tidak bahasa apa. Terima kasih, Pak Leo, Pak Goden. Terima kasih, Pak Poli, di Ambon, Maluku untuk pendapatan Anda. Selamat pagi, Pak. Itu kan, sudah 113 saja, Pak Godens, ada yang belum masuk. Kalau Pak Poli mengatakan representasi orang Ambon mana nih? Bagaimana, Bang? Ya, kita juga mesti bijak sih ya. Harus melihat bahwa penentuan menteri itu hak prerogatif, hak eksklusif Presiden. Oke. Itu artinya, dari manapun orang itu berasal, tentu kita anggap yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga mulai melatih diri untuk lebih bijak gitu. Memberi kesempatan kepada mereka yang akan dilantik pada tanggal 21 Oktober ini. Hari Minggu. Hari Minggu akan diumumkan nama-nama calon menteri ini. Dan hari Senin dilantik gitu kan. Kita berharap, masyarakat memberi kesempatan kepada mereka untuk bekerja. Dan, pada saat bersamaan, tetap mengawasi kinerja mereka gitu. Sehingga, kita berharap juga, Pak Prabowo, benar-benar memberikan arahan yang tepat, karena ini kan lebih gemuk ya. Nah, terkait dengan lebih gemuk ini, kita yakin sekali Prabowo bisa mengatasi itu, karena dia seorang tentara. Tentara sebelum terjun ke medan perang itu, selalu melakukan perakiraan keadaan. yang disingkat selalu di tentara itu dikenalnya kirka. Jadi, selalu melakukan analisis sebelum menjalani sesuatu gitu. Sebelum menjalani sesuatu. Karena itu, kita meyakini sebelum Prabowo menentukan orang-orang, juga melakukan analisis yang sangat mendalam, terkait dengan profiling orang-orang yang dipanggil ke Kertanegara pada saat itu. Pak Alex dari Surabaya tadi menekankan soal korupsi. Saya berkali-kali dengar Pak Prabowo juga mengatakan, jangan ada yang korupsi. Dipesankan kepada Pak Arpo, jangan kirim orang yang mau menggerus anggaran saja. Ini kan artinya di langkah awal, sikap awal, seorang Prabowo keras kepada korupsi. Apakah itu kita bisa pegang bahwa nanti pemerintahan bergerak, kabinet ini bergerak, korupsi itu akan disikat siapapun yang melakukannya, Bang? Ya, mudah-mudahan sih. Karena Prabowo kan sudah selesai dengan dirinya sendiri ya. Dia tidak mungkin korupsi lagi karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tetapi dalam sejarah itu kan ada orang yang di awal itu kencang berbicara korupsi, tetapi dalam perjalanan kekuasaan itu lebih, apa ya, lebih berkompromi terhadap korupsi. Sehingga orang yang tadinya kesannya itu sederhana, tapi dalam perjalanan waktu itu bisa berubah total. kita berharap Prabowo tetap berkomitmen dan komitmen itu sudah ditunjukkan Prabowo baik pada saat dia masih di tentara maupun ketika menjadi masyarakat sipil gitu. dia memperlihatkan komitmen itu. Apalagi di dalam sejumlah pernyataannya tegas sekali jangan, kepada partai politik dia minta jangan mengirim orang ke kabinet itu hanya untuk mengerus APBN. Dan salah satu materi di hari pertama kemarin itu, itu artinya kepada para menteri itu materi tentang pemberantasan korupsi. Ada komitmen yang kuat dari Prabowo untuk pemberantasi korupsi. bagaimana kita bisa mendorong seorang Prabowo Presiden nanti begitu dilantik 20 Oktober untuk benar-benar menjaga kinerja kabinetnya Bang. Bahwa kemudian memang kita melihat nanti kabinet ini bukan coba-coba dari awalnya pun pemilihan itu dipikirkan betul didiskusikan betul ditelaah betul sehingga bukan mudah-mudah saja melakukan reshuffle bagaimana memastikan tidak seperti itu Bang? Ya tentu pertama-tama itu kan kapasitas integritas dari mereka yang dilantik menjadi menteri ya dengan kapasitas dan integritas itu ada harapan bahwa mereka bekerja dengan sungguh-sungguh itu yang pertama. Yang kedua untuk menentukan keberhasilan sebuah tim itu tergantung pemimpinnya nah dalam kaitan dengan pemimpin ini Prabowo ini sudah teruji teruji dalam bagaimana dia memimpin partai partai yang dari nol menjadi partai yang menjadi partai di lingkaran elit di Indonesia itu artinya manajerial seorang Prabowo itu sangat mumpuni mudah-mudahan kemampuan Prabowo di dalam manajerial apalagi dia mantan komon dan sejumlah jabatan di tentara mampu men-drive para menterinya mencapai tujuan yang sama masyarakat seperti yang tadi dikatakan Pak Soekarwan Bang Godens mengukurnya sederhana bagaimana kemudian misalnya pupuk untuk petani itu benar-benar ada itulah ukuran keberhasilan kabinet bagaimana memastikan itu kita bahas di bagian berikut pemerintah tetaplah bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini Bang Godens bagaimana kita mendorong supaya 113 orang ini benar-benar bekerja sungguh-sungguh dari awal sampai akhir dari hari pertama sampai hari kesekian setelah 5 tahun menjabat jangan korupsi jangan bekerja medioker jangan mengedepankan kepentingan pribadinya atau golongan bagaimana kita memastikan kabinet ini seperti itu Bang ya mungkin kita perlu belajar ya bagaimana kabinet-kabinet sebelumnya di dalam membangun kinerja itu yang satu yang pasti jangan kinerja itu tidak ditunjukkan dengan kata-kata kita ingat ada kabinet yang mengkampanyekan jangan korupsi tolak korupsi apa segala macam tapi juga orang-orangnya terlibat di dalam korupsi saya masih ingat itu ada iklannya itu semua bintang iklannya akhirnya ikut ditangkap hampir semua itu artinya bukan kata-kata tetapi perbuatan itu yang sangat penting ke depannya yang kedua bagaimana kinerja itu bisa jauh lebih baik kita belajar dari kabinet-kabinet sebelumnya dimana bagaimana seorang pemimpin itu tidak boleh terlalu cari-cari bagaimana seorang pemimpin itu men-drive anak buahnya supaya satu derap langkah dengan pemimpinnya untuk mencapai tujuan nah pelajaran itulah yang mesti dipakai oleh Prabowo sehingga kedepannya itu benar-benar seluruh menteri yang ada itu bekerja hanya untuk yang disebut Pak Ujang tadi yang pertama itu komitmen kebangsaan yang kedua itu komitmen rakyatan nah satu yang perlu kita titipkan kepada Prabowo itu pemerintahan ini ada atau dibentuk itu untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita proklamasi apa sih cita-citanya sederhana kok mencapai masyarakat yang adil dan makmur itu artinya Prabowo harus sekuat tenaga untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat itu aja intinya sering terjadi pemimpin tertingginya berkomitmen kuat melawan korupsi bekerja semaksimal mungkin tapi kan di perjalanan sejarah bangsa ini saja kita bisa lihat sekian menteri malah yang akhirnya melakukan korupsi atau kemudian punya agenda sendiri bagaimana seorang Prabowo nanti memastikan itu tidak terjadi Bang ya ada dua tipe pemimpin ada satu pemimpin yang punya kepemimpinan kepemimpinan itu dirasakan sehingga anak buah itu tidak bisa bergeser dari komitmen pemimpin karena itu selalu dikatakan yang ada itu hanya visi-misi presiden ya visi-misi menteri tetapi ada juga pemimpin yang seakan-akan menjadi pemimpin tetapi tidak mampu menerif anak buahnya karena itu kadang-kadang apa yang diputuskan oleh pemimpinnya yang dilakukan anak buahnya itu lain tetapi tidak pernah ditegur gitu seperti ada pembiaran hal seperti ini menjadi pelajaran ke depan agar apa yang diputuskan oleh pemimpin tertinggi dalam hal ini Prabowo terutama mengangkut visi-misi kita lihat ada sembilan visi-misi Presiden Prabowo terpilih Prabowo yang salah satunya itu yang memberantas korupsi menghadirkan kesejahteraan tadi itu nah visi-misi ini harus diwujudkan dengan agenda-agenda kementerian yang banyak itu kembali lagi bang bagaimana bisa kita memberikan keyakinan bahwa 113 orang ini akan bergerak sama-sama bang tidak sama sekali ada yang melenceng ya tentu kita tidak bisa menjust itu di awal ya perjalanan waktu juga yang memberikan apa bukti apakah dengan jumlah banyak ini mampu mencapai tujuan bersama atau di tengah jalan malah berkeping-keping gitu mudah-mudahan ya semuanya itu bersatu ada spekulasi banyak beredar begitu bang kayak tadi makanya saya bilang ke Pak Poli dari Ambon jangan-jangan nanti di reshuffle berikut nanti masuklah representasi dari mana-mana nah ada berkembang spekulasi bahwa oh ini hanya di awal saja nanti tidak lama lagi kalau memang tidak perform ya kan bisa dikocok ulang lagi itu sebenarnya efektif aman efisien atau tidak sebetulnya perform itu Leo tidak semata-matanya tergantung presiden kalau kita lihat juga peran wakil presiden itu sangat penting misalnya Yusuf Kala itu dulu kedua kali jadi wakil presiden diberi tugas di bidang ekonomi atau ada wakil presiden diberi tugas di dalam pengawasan mudah-mudahan pembagian tugas kepada WAPRES ke depan juga WAPRES juga perlu berinisiatif mengambil peran untuk membantu Pak Prabowo jadi di dalam sejumlah istilah di dalam ketatanegaraan memang tidak ada wakil kepala negara yang ada itu hanya kepala negara yang ada itu wakil presiden tetapi wakil presiden itu bukan wanserep jalan menunggu menjadi mengambil peran baru bisa berperan jadi dari awal harus menunjukkan komitmen untuk membantu Prabowo ada fenomena konon katanya bahwa kritik atau saran itu sering dianggap sebagai sesuatu yang melawan bang di negeri ini nah pertanyaannya bagaimana kemudian kita berharap bisa yakin bahwa kritik membangun itu tetap diterima oleh kabinet Prabowo Gibran ya kritik itu atau bersuara ya itu kan dijamin oleh konstitusi itu yang pertama undang-undang juga memberikan apa kebebasan orang untuk menyampaikan pendapat di muka umum gitu mudah-mudahan para siapapun yang menjadi menteri siapapun yang menjadi presiden wakil presiden ingat salah satu bunyi di dalam lafal sumpah itu adalah menjalankan undang-undang selurus-lurusnya di dalam perangka menjalankan undang-undang ini mestinya tetap membuka ruang terhadap adanya kritik gitu karena memang dijamin oleh konstitusi ya pertanyaan pertanyaan saya itu karena kembali lagi bang melihat fakta bahwa hampir semua kekuatan politik bergabung kan akhirnya nanti yang mengawasinya siapa saya kurang yakin sih bahwa saya akan bisa mengawasi diri saya sendiri bang bagaimana bang ya kalau kita selalu berpikir terkotak-kotak mungkin kita perlu belajar dari pandemi di dalam pandemi kita tahu tentang budaya baru jadi budaya baru ke depan ini adalah melakukan kritik kepada sahabat sendiri bisa itu ya mestinya bisa dilakukan oleh siapa ya oleh mereka yang ada di DPR dan juga tentu kekotaan masyarakat sipil baik kita dorong supaya kemudian menteri 113 atau berapapun itu nanti bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dan bukan ajang coba-coba bang Tuan dan terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi bang selamat pagi pemirsa kita mengingatkan sekali lagi jangan menjadikan jabatan menteri sebagai tempat belajar apalagi sebagai ajang coba-coba itu karena jabatan menteri terlalu mahal untuk menjadi tempat belajar atau wahana uji coba mari kita dorong sama-sama kabinet Prabowo Gibran nanti per hari Senin depan bekerja dengan maksimal saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi selamat pagi jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi